Hai hai teknolovers, Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo memang dikenal sebagai pencinta otomotif. Beliau beberapa kali menghimbaukan masyarakat dengan aksinya turun ke jalanan menggunakan sepeda motor. Dan selain motor, kakek dari Jen Etis ini juga punya sejumlah koleksi kedaran yang lain lho. Mau tau apa saja? Langsung saja kamu tonton ya video hari ini deretan koleksi kendaraan pribadi milik Presiden Jokowi yang kami himpun dari berbagai sumber yang terpercaya. Tapi biar kamu selalu update info teknolog lainnya, yuk sama-sama kita tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini biar kami selalu dapat menyapamu setiap hari. Sepertinya nih, Presiden Ketujuh Republik Indonesia ini menyukai tipe mobil minibus keluarga. Hal ini terlihat dari koleksi jenis minibus adalah kendaraan yang terbanyak yang dimilikinya. Disebutkan oleh Liputan 6, Ayah Kaesang ini memiliki Toyota Kijang Innova senilai 170 juta rupiah, Dehatsu Espa senilai 25 juta rupiah, Nissan Grand Livina senilai 125 juta rupiah, serta Nissan Juke senilai 220 juta rupiah. Mobil Klasik Gak cuma dari tahun minibus yang terhitung baru, diinfokan oleh Detik Otto, Presiden Indonesia berusia 58 tahun ini juga diketahui memiliki satu unit mobil klasik Isuzu Panther SD Wagon keluaran tahun 1997 yang harganya ditaksir mencapai 36 juta rupiah. Wah, terjangkau banget ya guys. Tapi kalau dilelang, kamu mau beli berapa duit nih? Mobil Pickup Dalam laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN per Agustus 2018, seperti yang dilansir dari situs KPK via Money Smart, Presiden Jokowi memiliki sebuah mobil pick up merek Suzuki keluaran tahun 1997 dengan nilai taksir mencapai 10 juta rupiah. Ada yang tau gak nih? Digunakan untuk apa sih mobil tersebut oleh Pak Jokowi? Yang jelas sih, gak mungkin ya di paket buah pindah rumahan? Hehehe. Truck Tak hanya mobil pick up yang tercatat dalam LHKPN yang dirilis oleh KPK. Di himpun dari Liputan 6, recatat Jokowi juga memiliki dua unit truck Isuzu buatan tahun 2002 dengan harga masing-masing senilai 60 juta rupiah. Nah, kemungkinan mobil ini digunakan sebagai sarana transportasi usaha mebel beliau ya guys. Mobil mewah Dikutip dari ID in Times, Presiden Jokowi ternyata juga memiliki mobil dari brand mobil mewah Mercy. Namun, jangan bayangkan ya, harganya mencapai miliaran rupiah. Meskipun berkategori mewah, Mercedes-Benz yang dimiliki oleh beliau adalah sedan edisi tahun 1996 dengan harga 60 juta rupiah dan juga Mercedes-Benz sedan tahun 2004 yang memiliki nilai jual 175 juta rupiah. Malah lebih murah dari harga mobil sejuta umat Avanza ya guys. Hehehe. Sepeda Motor Sepeda Motor yang dimiliki oleh Bapak Jokowi mungkin sama dengan motor yang ada di rumah kalian. Merakyat banget kan? Disitir dari Mobi Moto, Presiden Jokowi memiliki dua unit motor, yakni Yamaha Vega dan Yamaha Mio. Jokowi membeli Yamaha Vega lansiran tahun 2011 dengan harga 2,5 juta rupiah. Sedangkan Yamaha Mio keluaran tahun 2008 dibanderol dengan harga 11 juta rupiah. Nah, belakangan ini beliau juga menaruh perhatian kepada motor berjenis custom. Jokowi pun memiliki dua unit motor dengan gaya anti mainstream itu. Pertama yaitu Royal Enfield Ballet 350 cc bergaya Copperland dengan kelur emas hasil sentuhan dari bengkel custom Elders Garage seharga 140 juta rupiah. Sementara yang kedua yaitu Kawasaki W175 bergaya Bobber Copper hasil modifikasi Ketros Garage. Berdasarkan info dari situs oto.com, Kawasaki W175 dikisaran harga 30 hingga 33 jutaan rupiah. Harga itu belum termasuk biaya saat masuk bengkel custom ya guys. Nah guys, itu tadi teragam koleksi kendaraan pribadi Presiden Jokowi yang jika di total nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, jika kamu amati, koleksi kendaraan beliau yang beragam masih menunjukkan kekeberhanaan. Mengingat status beliau sebagai seorang pengusaha dan juga Presiden dengan total kekayaan per 14 Agustus 2018, versi KPK mencapai 50,2 miliar rupiah. Oke guys, sampai sini dulu ya info kita kali ini. Jangan lupa klik like dan share serta berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!